Halo Talavers! Hashtag percuma lapor polisi sempat jadi trending topik di Twitter. Apalagi belakangan ini kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian mulai menurun. Ditambah lagi beberapa oknum yang enggan untuk menyelidiki kasus kecil seperti kehilangan kendaraan. Namun siapa sangka beberapa di antara kendaraan yang hilang tersebut bisa balik lagi ke pangkuan pemiliknya. Bahkan setelah puluhan tahun hilang, seorang wanita di negara bagian Milauki mengalami kejadian yang menyedihkan. Pasalnya kendaraan miliknya tersebut hilang dicuri saat malam hari. Setelah mengetahui dirinya kehilangan mobil tersebut, akhirnya wanita itu memposting mobilnya yang hilang dan meminta warganet untuk menghubunginya kalau ada yang melihat mobil itu. Setelah dirinya menyebarkan informasi tersebut di akun Facebook miliknya, wanita itu dikirimi sebuah postingan oleh netizen lainnya yang memperlihatkan kendaraannya. Kerennya, jeda waktu antara ia memposting dan mendapat kabar terhitung kurang dari satu jam. Gokil! Akhirnya, polisi dengan mudah menangkap pencuri dan mengembalikan mobil ke pemiliknya. Polisi memang sudah seharusnya mengembalikan mobil hasil runmore ke pemiliknya. Bukan kayak kejadian di Medan Sumatera Utara ini. Sang pemilik awalnya membagikan nasib naas yang menimpanya yang lagi kehilangan mobil di TikTok. Pada video tersebut, ia menyebutkan bahwa penanganan kasus miliknya sudah terlalu lama dan berlarut-larut. Lucunya, pria itu mengatakan bahwa pihak kepolisian di Medan telah mendapatkan mobilnya. Namun, bukannya dikembalikan ke pemilik, tapi malah dijual. Semua itu diketahui berdasarkan informasi rekannya yang menemukan bahwa mobil miliknya dijual di pasar gelap. Aduh, kok bisa ya seorang aparat penegak hukum malah ngejual mobil orang lain? Mobil yang diterima sama anggota Polsek itu dipasarkan kembali untuk dijualkan di Black Market. Di Semarang juga ada korban Curanmor yang kehilangan mobil dengan tipe Kijang Innova sesaat setelah dirinya beribadah di gereja. Karena hal itu, akhirnya ia pun melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Namun sayangnya, mobilnya nggak kunjung ditemukan. Sementara ia mengikhlaskan kehilangan mobilnya, pria asal Semarang tersebut mendapatkan informasi bahwa yang mencuri mobilnya adalah tetangganya sendiri. Yang hanya berjarak satu rumah darinya. Gila ya, jahat bener tetangganya. Tapi kok bisa nggak ketahuan sih? Ya diumpetin lah. Si pemilik baru dapat informasi tersebut pas mobil yang dicuri oleh tetangga kena razia di Jakarta. Barang yang hilang dan ditemukan kembali mungkin terdengar biasa aja. Namun, mendengar mobil yang hilang terus kembali dengan sendirinya pasti bikin orang bertanya-tanya. Yap, itulah yang dirasakan Ibu Sri Hartati yang kehilangan mobil Suzuki R3-nya. Namun lucunya, mobil itu dikembalikan oleh si pencuri beserta surat permohonan maaf. Si ibu berpendapat, bisa jadi si pencuri terketuk hatinya akibat doa sang suami yang dipanjatkan di Tanah Suci Mekah. Wah, the power of doa nih! Sepasang suami istri di Bekasi, kehilangan Honda Jazz miliknya setelah mereka membuka jasa rental mobil. Ketika disewa oleh pelanggannya, dikabarkan mobil tersebut hilang di bawah orang lain. Setelah diketahui hilang, akhirnya mereka melaporkan kasus kehilangannya di pihak berwajib. Selama 3 tahun lamanya kepolisian mengusut kasus ini, akhirnya mobil tersebut ditemukan dan dikembalikan ke pemilik. Wah, kalau ini mah definisi masih rezeki gak akan kemana. Siapa bilang kecurian mobil cuma bisa dialami sama kalangan semenjana tanah air? Artis luar negeri bernama Richard Rawlings mengaku juga pernah kehilangan mobilnya yang berjenis Dodge Challenger SRT Hellcat. Mobil tersebut hilang di bawah pencuri selama hampir satu tahun. Setelah setahun lamanya, seorang pria menemukan mobil itu terparkir di sebuah kompleks industri. Akhirnya, Richard segera mendatangi lokasi untuk membawa kembali mobil muscle car miliknya. Entah apa yang dipikirkan sang pencuri, meninggalkan mobil yang harga mesinnya aja mencapai 285 jutaan rupiah. Seorang pria di Jakarta kehilangan Toyota Fortuner Silver lansiran tahun 2012 miliknya setelah ia membuka jasa rental. Namun naasnya, orang yang merental mobil membawa kabur Fortuner miliknya. Setelah pria itu melaporkan ke kepolisian dan menyebarkan kejadian ini di beberapa platform, akhirnya setelah lima tahun lamanya mobil Fortuner tersebut bisa ditemukan. Mobil itu ditemukan berkat rekaman CCTV yang ada di Pertamina ketika mobil pria itu sedang mengisi bahan bakar solar. Seorang ibu menangis histeris setelah mendapatkan kendaraannya yang hilang di polda Metro Jaya. Gimana nggak histeris coba? Mobil berjenis Toyota Avanza itu dicuri pada saat suaminya memarkir mobilnya di depan rumah pamannya di malam hari. Pada saat dirinya tertidur lelap, mobil itu dibawa kabur oleh pencuri. Akhirnya, sang suami segera melaporkan kehilangan ke kepolisian terdekat, namun nggak ada titik terang. Setelah dirinya ingin memblokir nomor kendaraannya yang hilang, ternyata polda Metro Jaya menyita kendaraan hasil curian miliknya. Entah gimana isi kepala pencuri ini hingga melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri. Hal itu bermula ketika seorang wanita memanaskan mobilnya di pagi hari. Namun, ia terjatuh dan mobilnya pun dibawa kabur. Sesaat setelah dirinya memposting kehilangan mobil, dikabarkan mobilnya terparkir di sebuah tempat. Mobil itu pun segera diamankan dan lucunya sang pencuri meninggalkan handphone dengan fotonya yang memegang senjata dan sebuah marihuana. Seorang pria akhirnya menemukan kembali mobilnya setelah hilang selama 33 tahun. Yang mencengangkan adalah mobil tersebut kembali dalam kondisi yang cukup baik. Semua bermula ketika ia kehilangan mobil Corvette-nya pada bulan Juli tahun 1981 di Jefferson Avenue. Setelah kejadian itu, dirinya segera melaporkan kehilangan kendaraannya ke kepolisian setempat. Setelah sekian lamanya, akhirnya dirinya dihubungi bahwa mobilnya berada di Mississippi. Sebuah mobil ekspender milik seorang guru di Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat pulang ke rumah pemiliknya pasca dibawa kabur oleh pencuri. Setelah sadar telah kehilangan kendaraan kesayangannya, sang pemilik pun bergegas untuk melaporkan kehilangan tersebut ke kepolisian. Dengan sigap, kepolisian yang berada di Jawa Barat mengerahkan seluruh anggotanya untuk mencari keberadaan ekspender yang hilang. Setelah ditelusuri, akhirnya mobil milik guru tersebut pun ditemukan di pekarangan rumah dalam kondisi yang sudah dipreteli. Maksud tujuan mobil tersebut dipreteli tentu agar lebih mudah untuk dijual. Atlet bulu tangkis bernama Antoni Ginting juga pernah kehilangan mobil ayahnya berjenis Hyundai Gats di daerah Cimahi. Sebenarnya mobil itu nggak mahal, cuman di balik kendaraan roda 4 tersebut banyak sekali kenangan yang terukir bagi Antoni Ginting. Dengan cepat dirinya melaporkan ke pihak berwajib terkait kehilangannya. Nggak butuh waktu lama, kepolisian mendapatkan mobil tersebut terparkir di wilayah Cianjur, tepatnya di Kebunte.